Intro Saudara, marilah kita lihat Praktek ataupun proyek usaha mandiri mahasiswa Prodi Teknologi Pangan di Lab THP Atau Lab Teknologi Hasil Pertanian Praktek berwira usaha ini Ini merupakan kurikulum Dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang Sehingga mahasiswa harus mengikutinya Nama siapa? Nama saya Cindy Agustin Maul Dari Program Studi Teknologi Pangan Jurusan Tanaman Pangan dan Mertikultura Di sini saya sedang melakukan KUM atau proyek usaha mandiri Pembuatan produk nugget ikan Mahasiswa memilih usaha mandiri Sesuai dengan minatnya Atau yang disenanginya Ini saudara bikin apa ya? Mie ayam ya? Mie ayam Sedara dari Prodi mana? Dari Prodi TPG TPG Sedang apa ini? Menambahkan sayur di mi ayam Enggak maksudnya apapun Ataupun opum ya Oke Pumi ayam Dari Program Studi Teknologi Pangan Poli Tani Negeri Pupang ya Masanya enak-enak ini Satu porsi berapa? 12.000 Pak 12.000 ya Nama saya Maria Asumta Uda Dari Prodi Teknologi Pangan Saya memilih judul book Keripik pisang keju coklat Keripik pisang keju coklat Cara membuat keripik pisang Rasa keju coklat Yang pertama Pisangnya dihiris Digoreng Lalu ditaburi Keju dan coklatnya Dan dipanggang Setelah itu Didinginkan Dan dipasarkan Terima kasih Nama saya Dewi Kwanak Prodi Teknologi Pangan Saya memilih judul book Berupuk Daun Kelor Berupuk Daun Kelor Lalu siapa ya? Nama saya Sofya Sembah Saya dari Prodi TTT Judul book Yang saya ambil disini Margin Jagung Margin Jagung Secara hitungnya Singkatnya gimana Cara membuat margin jagung ini? Jadi cara pembuatan margin jagung Pertama Jagungnya direndang Kemudian Jagungnya direbus Setelah direbus Jagungnya digoreng Selesai digoreng Jagungnya dicampur Dengan ini Halo Ini kamu sedang apa ya? Membuat seti ketan goreng Seti ketan goreng Labu kuning Itu ya Dari Prodi mana? TPG pak TPG Ini kegiatan apa ini? Ketan goreng Pum ya? Ketan goreng Labu kuning Bahan-bahan yang digunakan Dalam pembuatan Stik ketan goreng ini Yang pertama Labu kuning Telur Gula Vanili Dan tepung ketan Langkah pertama Pengupasan kulit labu kuning Setelah itu pengukusan Dan penghancuran Setelah penghancuran Dilakukan pemixeran telur dan gula Hingga berwarna putih Setelah itu pencampuran semua bahan Pertama Labu kuning yang telah dihancurkan Setelah itu Tepung ketan Dan Tepung ketan dan ditambahkan air sedikit demi sedikit Hingga membentuk adonan Setelah itu Pencetakan dan penggorengan Sekian Kemas tidak? Setelah itu Dilakukan pengemasan Dan dijual Sekian saudara Dari Politanim Negeri Kupang Sampai berjumpa di lain Sampai jumpa di lain Sampai jumpa di lain Sampai jumpa di lain